hai 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 oh iya wess nge-notok Oke ini kita kembali ke Duriful untuk ngebuat konten selanjutnya konten kali ini saya bersama ini maaf ya kalau nanti yang di sebelah saya ini enggak tahu nganggung ngotok karena ini bukan orang Indonesia ini dari Thailand jauh-jauh belajar resin ke Indonesia web berarti Indonesia udah hebat ya ini enggak tahu pokoknya nguyang-nguyutok dia senyum-senyum aja itu tuh ayuh mister fine-fine Oke kita memakai tiga paket untuk pemakaian Duriful satu paket Duriful itu terdiri dua komponen ini part A ini part B ini resin epoxy nya dan ini hardinner nya jadi kalau teman-teman beli itu sudah sepaket seperti ini nah ini perbandingannya dua dibanding satu ketika tidak memakai full misalkan 100 gram ya ini dituang 100 gram ini 50 gram gitu cara pemakaiannya terus kalau untuk mengenai pewarnanya itu memakai pigment khusus untuk resin epoxy nggak bisa pakai cat karena udah settingannya seperti itu nah ini tadi udah dituang sama mister kuandidap ini mister kuandidap tuh cuman bisa ketawa-ketawa coi karena enggak tahu bahasa kita ya terus pokoknya anggar melok wajwe orang melok ya di amok polisi ya eh ini lebok nih Kono oke indis dicekli seperti ini terus ini dilepukkan gitu ya pin-pin koyok oh oh mula-mula oke ini kita membuat warna yang nggak jauh beda dengan kemarin karena permintaan daripada teman-teman yang belajar ini apalagi ini jauh-jauh dari Thailand kepingin belajar motif yang kayak kemarin gitu ya udah wes meluwe nah ini kita ngebuntuk warna diso border from here to here yo wes ngunowai aku gak ngerti podoai bahasa Inggris nah ini serbuk powder warna red ruby ya oke ini warna putih untuk dominan ya ya I just want to be great ya I just want to be great ya oke ini seperti kemarin ini ada kapasitasnya 3000 mili nanti tak siram jadi dua ya nanti kita sisakan untuk yang disini mister Thailand ini pokoknya ngikut aja ya ya wes wih kerti yo ini diratain ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ya selamat menikmati 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 Oke, sudah 20 menit, kita cabut lepahnya. Eh, buh aku resah ngomong karu misteri dia. Penting bisa dikelotek terus dibuat. Ya, ayo, ayo. Yuk. Ya, ayo, ayo, ayo. Searching for greatness, in a sea of the dying of shameless. A sea of the aimless, I don't want to be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Don't want a life that is complacent or possibly boring Just want a life that is worth every day exploring My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great 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 oke bray ini udah selesai motifnya bersama mister dari Thailand jenengis apa mau ya pokoknya kalau kita rasanya kita omongin itu enggak enggak tahu bahasa kita harus aman pokoknya nanti mau tak ajak ngopi di tempatnya Dharmi biar tahu karena jauh-jauh dari Thailand ke sini itu mau ngopi tempatnya Dharmi sambil belajar resin epoxy nah ini bisa Indonesia people jadi dia juga enggak bisa bahasa Inggris dan saya juga enggak bisa bahasa Inggris itu penerjemahnya ngalor ngidul dia oke nah memberikan motivasi sedikit buat teman-teman mudah-mudahan di channel bukan arsitek ini selalu membawa manfaat yaitu motivasi bukan sebatas seni itu di wilayah resin art tapi banyak seni yang harus kita pelajari untuk mendongkrak kerajinan di Indonesia ada woodworking ada kerajinan-kerajinan pot bunga segala macem itu banyak banget dan kita harus mendongkrak disitu sehingga nanti pemerintah juga akan terbuka lebar matanya melihat inovasi kita kreatifitas kita sehingga mereka tahu untuk meningkatkan ekonomi bukan sebatas dengan SDA yang kita keruk tapi dengan pola berpikir kreatif kita bisa meningkatkan tarap ekonomi yang makin baik di negara kita nah tentunya harus pemerintah juga harus makin menyadari disitu sehingga mereka nggak capek-capek mengelola SDA aja tapi SDM manusia juga harus dikelola dengan baik yaitu mendukung semua ide-ide kreatif karya seni anak bangsa sendiri bukan bangsa orang lain oke tunggu video selanjutnya jangan lupa like subscribe terus bunyikan tombol lonceng karena sebentar lagi saya mau otw sama Dharmi dan ini mau ketemu sama Dharmi juga CAU selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati